Tapi goba, kalau dia pakai jubah, dia pakai sorban, dia pakai piki, saudara Mau goda perempuan, dia ingat pakaiannya, astagfirullah Jadi pakaian itu bukan sembarangan, pakaian itu menjaga Lulus ya, ada santri senior yang baru lulus, pesannya cukup bagus Kepada semua, yaitu adik-adik santrinya Dimana kalau kita pulang nanti, perhatikan pakaian kita Itu saya menarik dengan pesan ini Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran, Surat Al-Mudassir, Allah menyatakan Dan pakaianmu bersihkan Pengertian bersih disini bukan sekedar bersih dari najis Tapi juga bersih dari performa penampilannya, saudara Kenapa ini penting? Mari kita lihat Kalau ada orang, dia pakai imamah, pakai jubah, atau pakai piki, pakai kain, saudara Itu kalau jalan di jalan, mau berbuat maksiat itu canggung Dia malu dengan pakaiannya Tapi begitu seorang pemuda pakaiannya sembarangan Katakan pakai kelana jeans yang bolong-bolong Kemudian pakai kaos oblong, saudara Peremanlah pakaiannya Maka pakaian dia tidak menjaga dia Dia akan mudah untuk mengatakan orang Untuk ganggu orang Untuk godak perempuan, saudara Kenapa? Karena dia tidak malu dengan pakaiannya Tapi coba Kalau dia pakai jubah, dia pakai sorban, dia pakai piki, saudara Mau godak perempuan, dia ingat pakaiannya Astagfirullah Jadi pakaian itu bukan sembarangan Pakaian itu menjaga Jangan dipikir pakaian itu cuma buat eksen-eksenan Buat gaya-gayaan Enggak pakaian itu benteng kita Untuk menjaga kita Menjaga jiwa kita Menjaga pikiran kita Menjaga perilaku kita Semakin bagus penampilan kita Semakin santri penampilan kita Semakin agamis penampilan kita Maka pakaian tadi akan menjaga kita Daripada perbuatan maksiat Insya Allah pantas Nabi berpakaiannya rapi, saudara Sahabat-sahabatnya berpakaian rapi, saudara Bukan hanya pakaian, saudara Ada seorang sahabat datang kepada nabi Rambutnya out-outan, urak-urakan, saudara Ditegur oleh nabi Nabi suruh rapi, kan? Cukur, saudara Karena dengan penampilan rambut yang bagus Penampilan yang baik, saudara Insya Allah Dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk Bahkan akan mendorong dia untuk berbuat baik Insya Allah Berarti pakaian penting, tidak? Pakaian penting Jadi jangan bilang pakaian tidak penting, saudara Nah kemudian di markas syariat ini Kenapa sih seragamnya kok putih, saudara? Ada apa dengan putih, saudara? Pikinya putih, bajunya putih, saudara? Nah karena memang Saudara Salah satu hadis Dimana nabi menganjurkan Supaya kita memakai pakaian yang putih Kenapa? Karena pakaian putih itu Mengingatkan kita kepada mati Nah orang kalau pakaian putih itu Mengingatkan diri kepada mati Kalau dia ingat akan mati Dia akan lebih banyak ibadah Mempersiapkan diri Jadi dia tidak lupa Bahwa ajal setiap saat akan menjemput dia Itu yang pertama Yang kedua Putih itu lambang kebersihan Putih itu lambang kesucian Saudara Nah jadi kenapa? Di markas syariat ini Kita memakai seragam putih Satu Supaya santri ingat Bahwa ajal setiap saat akan menjemput dia Kedua Supaya santri ingat Untuk menjaga kebersihan dan kesucian itu Sangat penting dalam kehidupan seorang muslim Yang ketiga Kalau pakaian kita serba putih Kalau kotor ketauan Kotor lagi sedikit ketauan Nah ini kotor ini mesti dicuci Tapi kalau pakaiannya yang warna-warni Apalagi yang warna butek Seminggu dipakai kotor tidak kelihatan? Seminggu dipakai kotor tidak? Tidak kelihatan Kalau yang putih kotor kelihatan tidak? Kelihatan Ada noda sedikit saja kelihatannya Nah untuk apa? Untuk kita dibiasakan Memperhatikan diri kita Ada kotor sedikit? Bersihin Ada kotor sedikit? Bersihin Begitu juga kalau kita punya noda dosa Ada dosa sedikit? Segera bersihkan dengan istighfar Ada salah sedikit? Segera bersihkan dengan taubat Insya Allah Nah jadi pesan yang tadi disampaikan Oleh kakak senior Santri senior Yang baru saja lulus Tolong itu diperhatikan Jaga pakaian kita Dimanapun kita berada Tampillah sebagai seorang muslim Yang bersih Yang tertib Yang disiplin Yang rapi Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Nah baik Setelah itu yang saya sampaikan Akhirnya Apa yang sudah Anda pelajari Selama Pesantren Ramabon Di dalam sertifikatnya Di situ tertulis Sebetulnya Bahwa saya mengijasakan Semua yang sudah Kita sampaikan Pada forum Pengkajian materi Pesantren Ramabon Tersebut Untuk Anda Amalkan Dan boleh Anda Ajarkan Sudara Kepada masyarakat Ramai Dan betul-betul Dijaga Karena itu merupakan Pendoman daripada Ahlus Sunnah Wal Wal jamaah Nah begitu juga Apalagi satu Munajat Yang diamalkan Di pondok Pesantren ini Kita setiap Bahta solat Ada zikir-zikir tertentu Ada surat tertentu Yang kita baca Ada wirid tertentu Yang kita amalkan Ada khizibnya Dan ada Kaifiyah-kaifiyahnya Maka itu semua Sudara Termasuk pelajaran Yang di pesantren Ramabon Tadi Ajastulakum Jami'an Ibtiqa amardatillahi Subhanahu wa ta'ala Nah itu yang Yang ingin saya sampaikan Itu saja Sekali lagi Selamat menjalankan Liburan Mudah-mudahan Semua Selamat liburan ini Allah kasih sehat Walafiat Panjang umur Dalam to'at Dan ibadah Amin Ya Rabbal Alaminah Doakan saja Sambil liburan ini Tentu santri Semua libur Tapi para pengurus Di MS ini Tugasnya Malah makin banyak Harus mempersiapkan Saung santri yang baru Buat mulit-mulit baru Karena MS ini Agak repot juga Yang lulus 6 orang Yang daftar 100 orang Nah itu Habib Muhammad Lagi bingung Ini haroknya di mana Jadi kita katakan Ya kita mesti Mesti tambah lagi Terus kita tambah Tambah saung santrinya Tambah kelasnya Dan seterusnya Doakan saja Insya Allah Madrasa Habis lebaran ini Akan dilanjutkan Dibangun Supaya ada 20 kelas Ada 20 kelas Ada aula Untuk menampung pelajaran Doakan Begitu juga Setelah saung santri Dan kelas terbuka Serta madrasa Disana juga akan ada Perumahan guru Di belakang madrasa Doakan Biar pembangunannya Semua lancar Dan yang tidak kalah pentingnya Setelah proyek-proyek Yang saya tidak katakan Besar Walaupun biayanya Cukup besar Tapi proyek-proyek Rutin ini selesai Termasuk dapur Juga baru separuh Belum selesai Termasuk nanti Ada klinik Di belakang masjid ini Buat santri-santri Yang sakit Yang butuh obat Butuh perawatan Sudara Supaya jangan dibiarkan Di saung Mesti dirawat Di ruang khusus Nanti kita siapkan Dokternya Perawatnya Sudara Insya Allah Nanti juga akan jadi Ini semua Merupakan proyek-proyek Yang habis lebaran Akan kita kejar Doakan Supaya semuanya Lancar Termasuk Sekretariatnya Nah kalau itu Semua sudah Baru kita akan Mulai membangun Masjid raya Masjid utama Dari markas syariat Adanya di tengah Lahan sini ya Masjid ini Tidak main-main Masjid ini Mampu menampung 7.000 jamaah Jadi nanti Santri Di dalam masjid itu Juga bisa Ada halago-halago Ada halago-halago Seperti di Rubat Terim Atau seperti Di Masjidil Haram Di Beka Di Masjidil Haram Di Madinah Itu tiap-tiang Setiap tiang Masjid itu Ada halago Ada ustadnya Ngajar Santrinya Baca kitab Sudara Itu bisa kita lakukan Kalau masjidnya Sudah jadi Insya Sampai jumpa